Pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang layak memperkuat timnas Indonesia. Raja Nainggolan mengatakan, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di berbagai kompetisi Eropa. Menurutnya, pemain-pemain ini harus segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Menurut pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang memiliki darah Batak Toba itu, para pemain keturunan ini bisa membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih hebat. Kalau Anda bisa membawa mereka semua untuk bermain di Indonesia, saya pikir Indonesia akan punya tim yang sangat bagus, kata Raja Nainggolan beberapa waktu lalu. Pernyataan yang disampaikan mantan pemain timnas Belgia itu tak terlepas dari ramainya pemain-pemain keturunan yang mulai didorong PSSI untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Nama pemain yang berposisi sebagai penyerang, Jens Raffen, disebut bakal menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, pemain yang saat ini memperkuat Dordrecht U21 itu dilaporkan bakal segera tiba di Indonesia. Kemungkinan besar untuk menuntaskan proses naturalisasi jadi WNI, kabar ini datang usai WhatsApp Raffen dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan Beredar, pesan yang berisi obrolan sang pemain dan fan Hamdan Hamedan diunggah di Instastory. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora. Pesan Raffen di obrolan tersebut, saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyak, Jens Raffen sendiri diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Jens Raffen saat ini bermain untuk klub asal Belanda, Dordrecht U21, dengan posisi striker. Sinyal akan bergabungnya pemain ini pun beradar usai dirinya berfoto bersama pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong dan penyerang Rafael Struik. Nimpi timnas Indonesia untuk memiliki back tangguh mes Hilgers tampaknya bisa saja masih terbuka. Namun tetap ada beberapa cara yang harus dipenuhi, mes Hilgers digadang-gadang menjadi salah satu pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong. Dia menjadi salah satu pemain pilihan Shin Taeyong yang harus masuk dalam program naturalisasi timnas Indonesia, Gayung bersambut. Mees Hilgers juga memiliki garis keturunan darah Indonesia dari sang ibu membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sayangnya keinginan timnas Indonesia mendapatkan jasa. Mees Hilgers mengalami kendala yang cukup besar. Pertama, statusnya sebagai mantan pemain timnas Belanda U21 di Piala Eropa 2022, yang membuatnya lebih memilih The Orange. Kedua, Indonesia menganut sistem keluarga negaraan tunggal, yang dapat menghambat karir Hilgers di Eropa. Ketiga, rumor yang beredar menyebutkan bahwa orang tua Hilgers tidak mengizinkannya, Hilgers sendiri sebenarnya sempat membantah rumor mengenai larangan orang tuanya. Dia menyatakan kalau larangan orang tua bukan jadi faktor utama dirinya tidak mau menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia, justu menurut Hilgers, saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya baru berusia 21 tahun, ujar Hilgers. Dia menegaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Keberhasilan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi modal bagus timnas Indonesia menunjukkan kepada dunia soal kualitasnya. Pelatih timnas Yordania U23 Abdullah Abu Zema menyebut grup A Piala Asia U23 2024 sebagai grup sulit. Sebab semua lawan sama sulitnya, terutama Indonesia yang sudah berkembang, dua tim grup A lainnya adalah tuan rumah Qatar dan Australia. Bagi Abu Zema, Qatar dan Australia jelas bukan lawan sembarangan, begitupun dengan Indonesia yang lagi membaik di tangan Shintayong, Yordania akan memainkan laga perdana Piala Asia U23 dengan menghadapi Australia pada 15 April. Baik Yordania, laga tersebut sangat penting dalam asa mereka untuk lolos ke Olimpiade 2024. Jelas ini adalah grup yang sangat menang, tapi target kami jelas yakni lolos ke Olimpiade. Semua tim di grup ini sangat termotivasi yang membuat situasinya menjadi intens dan sulit diprediksi. Australia akan sulit dihadapi, begitu juga Qatar yang merupakan tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan. Kami juga tahu betapa sudah berkembangnya Indonesia, jadi semua laga nanti akan sulit semuanya, kata Zema yang dikutip dari laman resmi FIFA, untuk bisa lolos ke Olimpiade, Yordania harus bisa lolos ke semifinal. Ada tiga tiket Olimpiade yang bisa direbut, yakni dari jalur juara, runner-up, dan tim peringkat ketiga, Abdullah Zema yakin timnya bisa mewujudkan hal itu. Berbekal hasil manis di kualifikasi di mana timnya mencetak 12 gol tanpa kebobolan, kami sangat mengantisipasi turnamen yang begitu dinanti, sama seperti Piala Asia U23. Tiga, lolos ke Olimpiade sudah menjadi target kami. Persiapan kami sangat detail, dan saya punya keyakinan akan kemampuan tim untuk bisa meraih target melalui dedikasi dan kerja keras, tutur Zema. Ada hal unik dibalik rencana naturalisasi keeper FC Dallas, Martin Paes. Ternyata proses naturalisasi Paes tidak diawali dari keinginan Shin Taeyong ataupun Eric Thohir. Martin Paes memang menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sangat diharapkan oleh publik di Indonesia, bagaimana tidak, Paes saat ini bersaing dengan kompetisi Major League Soccer MLS Amerika Serikat. Dia juga pernah menghadapi Lionel Messi bersama Inter Miami, menariknya, ada fakta unik yang mengiringi keinginan Paes untuk menjadi warga negara Indonesia WNI, bukan Eric Thohir atau pelatih Shin Taeyong yang mengajak Martin Paes dinaturalisasi, melainkan Paes ingin menjadi WNI karena pihak keluarganya sendiri. Darah Indonesia memang mengalir di tubuh Martin Paes berasal dari sang nenek, yang merupakan orang asli Maluku. Sedangkan Martin Paes sendiri lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998, ketum PSSI, Eric Thohir bahkan saat hendak berpamitan mengurus keperluan guna bisa menjadi WNI, nenek dan ibu Martin Paes tak terbendung menahan tangisnya. Ketika Martin Paes bertemu nenek dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia. Nangis keluarganya Jadi dia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, tutur Eric Thohir, kini proses naturalisasi telah memasuki tahap final. Martin Paes telah menjalani semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI, sayangnya, proses naturalisasi Martin Paes ini masih tersendat dengan statuta FIFA. Sebab, Martin Paes pernah memperkuat timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun, padahal dalam peraturan tersebut setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun, ketum PSSI, Eric Thohir mengatakan bakal mengusahakan proses naturalisasi Martin Paes akan segera seselesai. Ya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tegas Eric Thohir, saat ini, Martin Paes berkarir bersama FC Dallas di Major League Soccer MLS. Pada MLS 2022 hingga 2023, Martin Paes mencatatkan 30 penampilan dan mampu mengepak 8 clean shades. Tak hanya itu, Martin Paes telah berulang kali berduel melawan bintang Inter Miami, Lionel Messi. Jadi, untuk mental dan pengalaman di bawah Mr. Gawang sudah tidak perlu diragukan lagi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan tim Nas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat tim Nas Indonesia, setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain. Bintang, seperti Erling Haalan, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya, Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah maluku dari sang ibu ini bisa segera membela tim Nas Indonesia. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim Nasional Indonesia. Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erik Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan tim Nas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang.